Pemirsa Menteri Koordinasi Bindang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meresmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung, proyek kerjasama PLN Indonesia Power. PLTS dipasang Terapung di kawasan Waduk Buaran Nusa II dan akan menjadi showcase atau ditampilkan saat ajang C20. Menteri Koordinator Bindang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan menghadir untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga surya Terapung, PT PLN Persero yang bersinergi dengan subholding PLN Indonesia Power. Peresmian, terus dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Besut Yadu Medyono dan Direktur Utama PT PLN Dermawan Prasojo di seberhujaran. PLTS Terapung berada tepat di tepi Waduk Muara Nusa II Badung di lengkapi dengan logo JPM3. Pekerjaan proyek PLTS Terapung ini dilakukan perseroan hanya dalam waktu 1 bulan 2 pekan di area seluas 0,35 hektare atau 1 persen dari luas Waduk Muara Nusa II. Pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan dengan kapasitas 100 kWp ini dibangun untuk mendukung keandalan pasokan listrik selama gelaran KTT G20. Menko Marfes, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan PLTS Terapung ini merupakan bentuk nyata dukungan Indonesia dalam transisi energi dengan bencar membangun pembangkit berbasis EOP. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon menuju net zero emission pada tahun 2060. potensilnya kita sekarang lagi menunggu teknologi untuk media bisa men-storage atau menjadi storage baterai. Kalau itu bisa berarti 24 jam bisa saja ngecek dan memperintahkan dan mengecek mengenai rencana. Dan kami bersyukur bahwa sampai sekarang semua program itu masih kami dapat capai sesuai dengan perintah. Sementara itu dirut PT PLN Dermawan Pasojo Mugut PLTS Terapung Waduk Muara Nusa 2 ini bukan hanya sekedar showcase untuk KTT G20 mainkan juga sebagai simbol tak adanya lagi dilema energi di masa depan. Perubahan dari energi kotor menuju energi bersih perlu segera dilakukan untuk menciptakan bumi yang lebih baik di masa mendatang dengan biaya yang lebih murah. KWH-nya cukup murah, Pak. Jadi dulu di tahun 2015 per KWH-nya itu sekitar 27 sen. Di 2017 turun menjadi 10 sen dan terakhir sekitar 4-5 sen per KWH. Sebelum diresmikan, PLTS dengan 228 panel solar cell ini telah berhasil diuji coba sejak awal Oktober lalu inovasi Smart Day. Inovasi tersebut merupakan salah satu program dari transformasi PLN yang menggunakan teknologi sistem digital untuk memonitor dan mengelola pasokan energi listrik sesuai dengan kebutuhan debang. Dari Nusa Dua Badung, Wiredana Aingus, melaporkan.